Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer Jet tempur Rafale, pesanan Indonesia, rencananya akan ditempatkan di wilayah Pekanbaru, Riau Adapun, hal tersebut disampaikan langsung oleh Menhan Prabowo usai melakukan serah terima pesawat C-130J Super Hercules di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Kamis tanggal 6 Juli kemarin Nah, Sobat sekalian, pada kesempatan yang sama, Menhan Prabowo turut menjelaskan jika pesanan pertama pesawat tempur asal Perancis itu baru dapat tiba di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun mendatang Sementara itu, pengiriman pesawat tempur buatan Dassault Aviation itu ke Indonesia juga akan dilakukan secara bertahap Dimana, TNI Angkatan Udara, diperkirakan membutuhkan waktu 4 tahun dari sekarang untuk siap mengoperasionalkan skadron pertama jet tempur Rafale Jadi, usut punya usut, satu skadron pertama Rafale diperkirakan akan siap operasional kira-kira 4 tahun lagi Dan inilah alasan mengapa Indonesia membeli jet tempur Mirage 2000 bekas karena untuk satu skadron Rafale saja dibutuhkan waktu produksi 4 tahun Sementara, Indonesia sendiri setidaknya membeli 42 unit Rafale atau sekitar 3 skadron dan mungkin semua total pesanan tersebut akan selesai pengirimannya pada 2030 mendatang Sobat sekalian, keberadaan pesawat tempur Rafale bagi TNI Angkatan Udara, sejatinya memiliki nilai strategis karena dapat memperkokoh kekuatan udara Indonesia Kontrak pengadaan jet tempur ini menjadi bukti atas komitmen Menhan Prabowo untuk memberikan alutsista yang terbaik dan tercanggih bagi pertahanan udara Indonesia Jadi, ini merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia dalam memperkuat pertahanan udara serta dapat meningkatkan kerjasama strategis dengan perusahaan Dassault Aviation Perancis Sobat sekalian, untuk pengadaan 42 unit jet tempur Rafale Jakarta harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar yakni kurang lebih 8,1 miliar USD atau sekitar 125 triliun rupiah Kita sebagai bagian dari bangsa tentu menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk melengkapi alutsista guna menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia dari potensi gangguan dan ancaman asing Sebab, investasi pada sistem persenjataan tempur merupakan bagian dari pembangunan sistem pertahanan negara Nah, selain itu, negara Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam dan berada di posisi strategis dunia membutuhkan pertahanan yang kuat sebagai penangkal serangan musuh sekaligus menjadi alat diplomasi Negara yang kuat dari sisi pertahanan dan ekonomi tentunya akan disegani di kawasan maupun tingkat global Sobat sekalian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mengaku banyak menerima cibiran setelah memutuskan membeli 12 jet tempur Mirage 2015 bekas Angkatan Udara Qatar Dia, menyatakan terpaksa membeli pesawat bekas pakai itu namun dia memastikan usia pakainya masih cukup lama Selain itu, Menhan Prabowo menjelaskan pesawat jet tempur Mirage 2015 masih memiliki usia pakai sekitar 15 tahun lagi Ia, menyebut jam terbang dari pesawat tersebut baru terpakai sekitar 30% Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!